Mereka depan, terdakwa Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bersatu sebagai Justice Collaborator, Eliezer berharap akan mendapat keringanan hukuman. Kalau bisa, waktu bisa diputar kembali mungkin nggak seperti ini juga keinginan saya. Apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat-sangat menyesal. Menyesal? Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu? Sangat menyesal. Setelah rampung diperiksa sebagai terdakwa pada kami selalu, Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan pekan depan. Sebagai satu-satunya terdakwa yang berstatus sebagai penguak fakta atau Justice Collaborator, dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua, Eliezer berharap akan mendapat keringanan hukuman. Perjanjian dengan LPSK yang tertuang dalam surat pengajuan yang diberikan pada Majelis Hakim, menjadi modal utama Eliezer agar dalam putusan, Hakim akan mempertimbangkan status Eliezer sebagai penguak fakta. Berapa waktu yang lalu sudah memasukkan surat untuk penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator Majelis, agar kami mohonkan penetapannya. Jadi kami memberi tanggapan pada permohonan dari penasihat hukum atas diri terdakwa, itu penetapan atau itu akan kami pertimbangkan satu kesatuan jadi dalam putusan nanti. Di dalam putusan ya? Iya. Tapi sebelumnya memang kami sudah ada perjanjian dengan LPSK, itu nanti kita akan... Iya, betul. Itu tetap kami pertimbangkan semuanya di dalam putusan jadi itu menjadi satu kesatuan. Baik Majelis. Terima kasih. Iya, konsistensi Eliezer dalam mengungkap sejumlah fakta di persidangan diyakini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebagai bahan pertimbangan utama Hakim untuk memberi putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bahkan menyebut Hakim memiliki kesan baik terhadap Eliezer yang tidak pernah disebut pembohong maupun berbelit-belit saat bersaksi, tidak seperti para terdakwa lainnya. Ya, dalam Undang-Undang memang sudah disebutkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Sisi dan Korban, Undang-Undang 3.17.14 Pasal 10 Ayat 4, itu disebutkan bahwa dia ditutup ringan. Jadi, sama ada salah satu reward yang diberikan oleh negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang, itu Justice Operator atau saksi pelakunya milis sama itu ditutup ringan. Dan Hakim sendiri, termasuk yang mendapatkan manfaat dari keberadaan status Justice Operator dari Berdae yang membuat terang perkara ini, yang membuat dari proses penyidikan, proses persidangan, di mana para pihak lainnya dianggap tidak kooperatif. Salah satu pengakuan Eliezer yang konsisten adalah soal perintah Ferdi Sambu yang memintanya untuk membunuh Yosua. Pengakuan ini menjadi penting di saat Sambu mengklaim tidak pernah memerintahkan Eliezer membunuh Yosua, melainkan hanya memberi perintah untuk menghajar Yosua. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu, sudah tidak menghargai saya dia, dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Tidak ada gunanya pangkat saya ini, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Terus itu dia merapat begini ke saya yang mulia, Baru lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya, dia bilang ke saya yang mulia. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang menjaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, enggak ada yang jaga kita lagi, cat. Saya pada saat itu cuma jawab siapa-apa. Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambu saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Sementara itu jelang sidang tuntutan, orang tua Eliezer menyerahkan sepenuhnya hasil persidangan kepada hakim. Sang ibu yakin, putusan hakim adalah yang terbaik bagi Eliezer. Hasil kami tidak mengharapkan apa yang berlebihan, tetapi kami selalu mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa nanti hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan. Itu harapan dari kami berdua, dari orang tua. Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan Rabu pekan depan. Berbekal rekomendasi LPSK, nasib Eliezer kini sepenuhnya ada di tangan hakim. Tim Liputan, Kompas TV